Intro Sahabat Nandaprenor, salam hebat luar biasa Nah kali ini saya seringkali Anda pernah dengar gak? Time is money Jadi waktu itu adalah uang Itu sebuah kata-kata yang Dianud oleh para miliarder konglomerat Jaman-jaman dahulu Nah salah atau tidak tidak Karena mereka memang mengkonversi uangnya itu Mengkonversi uangnya dengan uang Sehingga setiap detik bagi mereka itu adalah Uang Jadi oleh sebab itu tidak salah Kalau mereka itu sukses Oleh sebab itu saya di video kali ini Saya akan mengapa mereka bisa mempunyai Filosofi seperti itu Kali ini saya coba akan menerjemahkan Dengan bahasa yang lebih sederhana Supaya Anda tidak punya kesalahpahaman Bahwa time is money itu seperti apa Nah kali ini saya akan coba Menjabarkannya dengan Anda akan gilangan miliaran rupiah Kalau seandainya Anda menyanyiakan atau Membuang-buang waktu Anda Untuk lima hal yang tidak berguna ini Yang pertama adalah Banyak orang itu sukses Mereka itu yang penting melakukan dulu Tapi lucunya Banyak orang mereka itu Nunggu inspirasi dulu Jadi ada kata Menunggu Bayangkan kalau seandainya Nadiem Makarim Dia menunggu Ya hari ini tidak ada gojek Dia tunggu semuanya sempurna Tidak ada gojek Bayangkan kalau Jack Ma Dia menunggu Semuanya sempurna Maka tidak ada Alibaba ini Semua orang sukses di muka bumi ini Mereka itu Berani melakukan dulu Tanpa menunggu Nah berapa banyak waktu yang terbuang oleh idealismemu Berapa banyak waktu yang terbuang untuk Anda itu Menunggu inspirasimu itu menjadi kenyataan Itu keliru Ya jadi nomor satu itu Jangan Jangan sesekali Menunggu Anda terinspirasi Baru Anda berkarya Terlambat Berkarya dulu Baru inspirasi itu muncul Itu prinsipnya Ya yang kedua Komplain Mengeluh Nah berapa banyak waktu yang Anda gunakan Energi Anda gunakan Hanya untuk mengeluh 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 Dan komplain Komplain Seandainya komplain itu menyelesaikan masalah Saya percaya hari ini komplain itu Tidak akan membuat Anda sukses Mengeluh sama keluhan itu beda ya Menanggapi keluhan sama mengeluh itu beda Orang sukses Mereka itu menanggapi keluhan Tapi celakanya Anda itu mengeluh Mengeluh itu komplain Itu menguras energi Anda merasa Oh it doesn't work Ini tidak bekerja Karena saya komplain Kalau menurut saya Bukan masalahnya yang harus diselesaikan Tapi menurut saya Cara berpikirmu itu yang harus dibelokkan Supaya Anda melihat masalah itu Dari sudut pandang yang berbeda Kan ada sebuah cerita Orang buta itu matanya ditutup ya Ketika dia merabar-rabar Dia merabar tembok itu Dia ngomong ini tembok gitu Padahal ketika penutup matanya Ternyata itu badannya gajah gitu Tapi kan dia itu menganggap Ini tembok Ini gak bisa Bayangkan Ketika Anda hari ini mengeluh Anda itu seperti Mengelihat sebuah masalah itu Dari kacamata Anda Anda gak melihat dari kacamata yang berbeda Nah ini yang Menjadi permasalahan Ya Itu yang kedua Jadi please You wasting your time That's it Yang ketiga adalah Mencoba untuk membuat semua orang senang Nah this is a stupid thing Anda gak bisa membuat semua orang happy Saya sudah sering kali berkata bahwa Anda itu bukan Sinterklas Anda itu bukan badut Yang harus membuat orang semua senang Ada orang pun lihat badut pun Takut gitu loh Ada orang pun gak bisa senang dengan badut Tapi Anda tidak bisa membuat orang senang Titik Tidak mungkin Anda melakukan sesuatu itu Semua orang itu senang Gak mungkin Saya pun juga tahu bahwa channel saya ini Ada orang gak suka gak nonton That's it Ya kan Kalau Anda bikin makanan Anda berharap semua orang suka makanan Anda Itu yang gak mungkin Kalau senang dia akan kembali Kalau gak kembali pun paling Ya dia gak kembali That's it Yang pentingnya Anda terus mencoba Membuat resep makanan Supaya lebih baik Supaya orang senang Ya kan Dan membuat orang lebih banyak yang senang Titik Bukan Satu dua orang komplain Terus Anda langsung down Gak bisa seperti itu Oke Nah yang keempat adalah Takut akan resiko Anda Tidak usah melangkah Kalau Anda takut resiko Anda keluar rumah aja naik motor Wih nanti kalau dilabrak gimana ya Nanti kalau hujan gimana ya Nanti kalau kena corona gimana ya Anda itu belum melangkah Tapi takut dulu yang dipikir Gak usah Wah nanti kalau saya bikin video Gak ada yang nonton gimana ya Nanti kalau saya bikin konten Gak ada yang like gimana ya Selalu Anda cari masalahnya terus Salah berpikir resiko Tidak Tapi kalau Anda cuma berpikir Dari sudut Anda resiko Then you do nothing Anda gak melakukan apapun Oke Nah yang kelima adalah Yang saya percaya banget Mulai dari sekarang adalah Pastikan Anda itu Jangan meluangi kesalahan yang sama Kalau Anda meluangi kesalahan yang sama Berarti Anda tidak belajar sesuatu Kok lucunya banyak orang Suka melawan kesalahan yang sama ya Baik Saya kira video kali ini Don't waste your time Ya Nah itulah kira-kira Mungkin time is money Bagi orang-orang Luar biasa itu Sehingga dia tidak mau buang-buang waktunya Untuk sesuatu yang tidak berguna sama sekali Berani ambil resiko Berani melakukan Anda akan menjadi luar biasa Thank you Sukses selalu Saya butuh like Anda Untuk Anda kalau senang video ini Dan selalu salam hebat Luar biasa Jangan lupa like